Kita ada hiburan sedikit nih ya Mona ya, juga untuk Pemirsa. Kita ke Indonesia International Motor Show. Untuk pecinta otomotif nih ya. Betul sekali, yang kembali hadir di tahun 2019 ini. Dan kali ini pengunjung ini disuguhkan dengan pameran mobil yang ramah lingkungan atau hybrid ya. Ya, memang karena pemerintah Indonesia juga telah menargetkan untuk menekan emisi gas rumah kaca ya, sebesar 29% di tahun 2030. Nah, seperti apa mobil hybrid ini? Berikut liputannya. Ajang pameran beragam jenis mobil di Indonesia International Motor Show pasti selalu menarik perhatian masyarakat. Kali ini, di IIMS 2019, beragam jenis mobil keluaran baru dan unik dihadirkan. Salah satunya, mobil hybrid yang irit dan ramah lingkungan. Secara fisik, sama persis dengan mobil pada umumnya. Namun, yang membedakan ternyata sistem yang digunakan sebagai penggerak mesin mobil hybrid ini. Mobil hybrid digerakkan oleh dua motor penggerak, yakni internal combustion engine atau ICE, dan motor listrik. Alasan utama dibalik adanya mobil hybrid ini karena pelestarian lingkungan, karena semakin lama sumber daya alam tidak terbarukan. Jadi, salah satu penggulan dari hybrid ini tentu saja adalah satu dari feel efisiensinya sendiri, di mana feel efisien CIR hybrid ini lebih efisien 62% dibandingkan CIR yang bukan hybrid. Dan juga tentu saja adalah performance dari engine itu sendiri, di mana akselerasi sampai 50 km per jam itu lebih cepat dibandingkan dengan yang konvensional. Oleh karena itu, ini menimbulkan yang kita harapkan adalah benefit secara driving performance dari hybrid kita. Dari sisi pengunjung, terlihat banyak yang mencoba mobil hybrid ini sekaligus penasaran dengan interiornya. Seru banget, itu yang dicacari-cari justru. Makanya yang di-lihat itu yang hybrid yang mana, yang hybrid mana gitu loh. Buat dilihat aja atau buat nanti dibeli atau buat foto-foto atau apa? Kalau saya melihatnya gini, kita gini dulu, mantau dulu harganya. Mudah-mudahan kalau dia semakin murah, orang bisa beralih dari bensin menadi ke listrik harusnya. Charging stationnya kalau misalnya kita ngelihat full hybrid ya, full listrik. Tapi, harusnya lebih untuk environment harusnya lebih bagus ya. Tapi, nggak tahu, tapi masih 50-50 lah. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan mobil hybrid, Anda bisa datang langsung ke acara IIMS 2019 yang akan masih berlangsung hingga 5 Mei mendatang. Wah, ini dia nih pemirsa, mobil hybrid atau mobil listrik yang ramah lingkungan. Pastinya dalam waktu ke depan, jika diproduksi di Indonesia, mobil ini bisa mengurangi polusi udara dan lebih irit pemakaiannya. Fitur-fiturnya juga menarik di dalamnya, jadi bagi Anda bisa berpikir nih untuk menggunakan mobil hybrid yang ramah lingkungan dan bisa berkendara sehari-hari di jalanan tanpa polusi udara. Dari IIMS Jakarta, Arina Marisa, Ramdan Mulia RTV. Saya mau coba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.